Siswa dan guru SMA N61 Jakarta menggelar doa bersama untuk kepulangan Sayyidah Naila Turrahman atau Naila yang hilang sejak hari Selasa. Sejak tiga hari menghilang keluarga dan pihak sekolah belum menemukan keberadaan Sayyidah Naila Turrahman. Hingga hari ketiga, keberadaan Sayyidah Naila Turrahman, siswi SMA Negeri 61 Jakarta yang hilang sejak 4 Juni lalu belum juga menemukan titik terang. Orang tua dan saudara kandung Naila masih menunggu kepulangan remaja putri berusia 16 tahun itu. Salah satu dari teman Naila itu berinisiatif untuk melacak aktifan handphone Naila terakhir di mana dengan aplikasi laks itu dan berhasil mendapatkan data bahwa handphone Naila masih aktif sekitar pukul 9.30 sekian ya sampai 9.40 berada di Jor Kota Bekasi. Siswi kelas 10 SMA Negeri 61 Jakarta itu tidak diketahui keberadaannya sejak berangkat sekolah pada Selasa pagi. Saat berangkat, Naila mengenakan seragam batik dan rok putih serta membawa tas sekolah berwarna hitam. Sampai saat ini kita sudah melakukan pengecekan dari dia keluar dan naik sepeda mengkok dan naik angkok, tidak ada setiap yang melihatkan. Sementara itu, Jumat siang seluruh siswa dan guru di SMA Negeri 61 Jakarta menggelar doa bersama untuk mendoakan kepulangan Naila. Pihak sekolah dan teman-temannya mengenal Naila sebagai murid yang pendiam namun sangat diandalkan. Pengurus sekolah terus bekerja sama dengan keluarga serta polisi untuk mencari keberadaan Naila. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta.